Oke teman-teman kita lanjutkan materi structure kita Jadi hari ini kita akan berada di chapter ke-9 Yang mana chapter 9 ini nanti kita akan membahas tentang structure yang bagian kedua Yaitu error analysis Jadi di bagian kedua ini nanti teman-teman tidak diminta untuk mencari ABCD Yang mana yang bisa kita masukkan ke titik-titik supaya jadi kalimat lengkap Tapi teman-teman nanti sudah dikasih kalimat lengkap Tapi di kalimat lengkap itu ada 4 yang digarisbawahi Teman-teman disuruh memilih antara 4 garis bawah tadi Yang manakah yang salah Jadi kita disuruh mencari yang salah di part kedua Nah sebelumnya gini Untuk error analysis ini atau structure part B ini Dia lebih banyak soalnya ketimbang structure yang bagian pertama teman-teman Karena structure bagian pertama yang kita diminta untuk melengkapi bagian kalimat yang hilang itu Itu hanya 15 soal dari 40 Nah yang nomor 16 sampai nomor 40 atau 25 soal jumlahnya ya Itu adalah structure bagian kedua atau error analysis ini Oke Nah sebenarnya error analysis itu materinya sama Dengan yang kita pelajari hari pertama sampai hari ke-8 Tentang sentencing dan phrasing teman-teman Nah cuman bedanya nanti disini teman-teman juga dituntut Untuk menggunakan vocab-vocab yang teman-teman miliki Seperti itu Karena beberapa vocab walaupun kelas katanya sama Itu penggunaannya biasanya beda Seperti itu Nanti kita akan menuhi di soal contohnya ya teman-teman Nah tapi sebelum kita bahas teori untuk error analysis Kita main-main sebentar kita pemanasan dulu teman-teman Sambil mereview materi yang sudah-sudah ya Jadi disini saya punya ada 5 kalimat Nanti setiap kalimat itu ada kesalahan Teman-teman tebak yang salah di kata apa Oke Kalimat pertama berbunyi Albert Einstein did not work at the hospital Ini kalau diartikan sebenarnya enak Albert Einstein tidak bekerja di rumah sakit itu Ya that's right Yang salah adalah kata work at ya teman-teman itu Nah salahnya kenapa teman-teman? Alasannya kenapa? Alasannya ada did disitu Betul ada auxiliary dari keluarganya do yaitu did Nah auxiliary do itu gandengannya Ya did verb satu Jadi do dash did itu gandengannya adalah verb satu Good job Jadi harusnya bukan did not work at Tapi did not work Materi kita hari ke-7 teman-teman tentang auxiliary ya Jadi materi auxiliary ini adalah materi selempitan atau sempilan Karena materi hari ke-7 sebenarnya kita membahas adverb atau kata keterangan Tapi disitu ada juga penjelasan mengenai auxiliary Penjelasan sedikit teman-teman Nah did gandengannya adalah verb satu Kemudian contoh kedua teman-teman Nah disini ada kelas kata yang salah Kalimatnya berbunyi Unelectric ill able produce electricity Sebenarnya kalau diartikan enak-enak aja Seekor berut listrik Mampu menghasilkan listrik Tapi di kalimat ini Ada kelas kata yang salah Dia tidak bisa menjelaskan Kata setelahnya Tapi ada seperti itu Jadi gak boleh itu harus diganti Ada yang tahu kata apa yang saya maksud? Kalau misalnya Misalnya ya Jadi gini Untuk kalau kita mau membenarkan Atau mengkoreksi Mencari benarnya Itu nanti kita hanya bisa Melaju satu langkah Teman-teman Intinya kita hanya bisa Melakukan satu langkah Entah mengganti Entah menambahkan Entah menghilangi Atau membalik Jadi cara membenarkannya ada empat Teman-teman Saya tulis Jadi untuk membenarkannya Tapi kalau teman-teman mau membenarkannya Karena di error analisis ini Teman-teman tidak diminta untuk membenarkan Hanya diminta untuk mencari Yang salah yang mana Nah tapi karena kita belajar Ketika teman-teman nanti latihan Atau belajar Harus dipikirkan Atau harus dicoba Nyari Benarnya gimana Seperti itu Nah untuk membenarkan Itu ada empat tahap Maksudnya ada empat cara Cara pertama Tergantung kesalahannya ya Itu kita ganti Kita rubah Supaya benar Contohnya yang worker tadi Jadi work Supaya benar Kemudian yang kedua Ada yang nanti kita harus Hapus Ada yang satu kata Yang kita hapus Yang ketiga Ada yang nanti kita harus Tambahin Jadi kita harus tambahin Ada juga yang keempat Caranya terakhir adalah Ada yang harus kita Tukar tempatnya Atau kita balik tempatnya Nah seperti itu Jadi ada empat Cara membenarkan Jadi kita hanya bisa Mengambil satu langkah saja Nah kenapa saya jelaskan ini Nah karena ada yang menganggap Disitu harusnya Producenya Too infinitive Harusnya dikasih Too disitu Nah misal teman-teman ya Kalau misalkan Kita tambah Too disini Unelectric ill Able to Produce electricity Coba dicari Predikatnya Ada gak kira-kira Nah terus ada yang bilang Be able to Nah kalau be able to Nanti kita mengambil Dua langkah Kita tambahkan Be disebelumnya able Too disetelahnya able Gak bisa juga Nanti kalau misalnya Seperti itu teman-teman Semuanya bisa nanti Keempat-empat yang digarisbawahi Kalau kita bisa Membenarkannya Lebih dari satu Tahap Itu nanti semuanya Bisa jadi jawaban Jadi makanya Kita hanya memiliki Satu langkah saja Untuk bisa membenarkan Nah tapi di kalimat terakhir itu Dijelaskan Atau can Jadi be able to Atau can Jadi disini yang salah adalah Kata able-nya teman-teman Kenapa? Karena able itu Kelas katanya adalah Kata sifat Sedangkan mampu disini Menjelaskan kata Memproduksi Atau menghasilkan Nah mampu menghasilkan Ya kan? Yang mana Berarti ini Teman-teman Gak bisa kata sifat Menjelaskan kata kerja itu Gak bisa Karena fungsi kata sifat Itu menjelaskan kata benda Oke? Nah berarti kebetulan Sorry Yang bisa menjelaskan Kata kerja itu Cuma dua Kalau gak keterangan Ya auxiliary Auxiliary itu juga Keluarganya verb ya Teman-teman Cuma penggunaannya Beda dari verb yang lain Nah Kebetulan Di auxiliary itu Terutama di keluarganya Modal ya Ada yang artinya Sama dengan able Yaitu kata Can Nah ini berarti Kita harus ganti juga Able-nya menjadi Can Supaya benar Oke? Jadi harusnya An electric eel Can produce electricity Nah ini artinya Sebenarnya sama aja Dengan yang tadi Tapi ini lebih grammatical Lebih benar secara Structure Teman-teman Karena auxiliary Bisa menjelaskan Predikat Bisa menjelaskan verb Sedangkan Adjektif Tidak bisa menjelaskan Verb Seperti itu Ya? Jadi An electric eel Can produce electricity Artinya juga sama Dengan yang tadi ya Seekor bulut listrik Mampu menghasilkan listrik Bedanya kalau tadi Un grammatical Atau grammar-nya salah Kalau yang ini grammatical Atau grammar-nya benar Seperti itu Kemudian contoh ketiga Ini bukan lagi yang dirubah Teman-teman Tapi ini harus ada yang dihapus Ya? Karena ada pemborosan di sini Contoh kalimat yang pemborosan adalah He is the most best PUBG mobile player in the world Ya Most best-nya di situ yang salah ya Harusnya most-nya itu kita Hapus Kenapa? Karena best itu sudah bentuk yang paling Atau superlatif dari kata good Maka gak perlu lagi ditambahkan most Ya? Jadi cukup kita bilang He is the best PUBG mobile player in the world Seperti itu Jadi itu yang kedua Kemudian yang keempat Nah ini ada yang dibalik teman-teman Harus ada yang ditukar Contoh yang salah adalah The method new was proven to be effective Ada yang tahu Ada yang tahu Dua kata yang harus dibalik kata apa dan kata apa? The new method That's right The new method ya Ini materi kita hari ke-6 teman-teman Alasannya adalah Kata sifat Itu letaknya di sebelum kata benda Ketika dia nempel seperti ini Oke? Jadi kata sifat dulu baru Kata benda Jadi harusnya The new method was proven to be effective Dan contoh terakhir ini teman-teman Ini harus kita tambah Karena si pembuat soal itu menghapus satu kata yang harusnya ada di kalimat Tapi gak ada Contoh yang salah adalah One of the most important skills to acquire is communication Ada yang tahu yang hilang kata apa? One of the most That's right One of the most important skills Dan one of the itu setelahnya harus kata benda jama ya teman-teman Namanya aja salah satu dari Kalau salah satu dari gak mungkin salah satu dari cuma satu Misalnya salah satu dari dia kan gak enak Harusnya salah satu dari mereka Atau salah satu dari kita Salah satu dari kami Jadi salah satu itu pasti setelahnya diikuti banyak Ya makanya itu skills Bukan skill Kata bendanya maksudnya Oke jadi yang hilang adalah of Kemudian ada pertanyaan tadi Se nomor empat itu proven Itu jenis kata apa? Dia adalah verb tiga mis Dari verb proof Jadi verb satunya adalah proof P-R-O-V-E Kemudian verb duanya Proved Verb tiganya proven Sebenarnya prophet juga bisa jadi verb tiga Jadi Proved itu Verb tiganya ada dua bentuk Bisa prophet Bisa proven Seperti itu Jadi ini verb tiga karena ini pasif Kalau yang nomor empat itu kalau diartikan Metode yang baru itu Dibuktikan atau terbukti Ampuh Seperti itu Dapat ya tapi Ya dia adalah verb Dia pasif Verb tiga To be verb tiga Menjadi predikat pasif Materi kita hari ketiga Mis Nah untuk dari permainan-permainan Maksudnya pemanasan ini tadi Ini adalah Bagaimana Si pembuat soal untuk struktur bagian kedua nanti Itu begitu teman-teman Maksudnya Cara membuat soalnya gimana sih Yaitu kadang dia itu merubah kata Merubah satu kata diganti Oke jadi malah salah Kalau enggak gitu Dia menghapus satu kata Yang harusnya ada di kalimat Tapi enggak ada Jadi dihapus Dan biasanya yang dihapus itu Kata-kata yang sepele Misalnya of Misalnya e Misalnya de Misalnya in Seperti itu dan sebagainya Ya Tapi kalau enggak ada kata yang sepele itu Nanti malah grammarnya salah Kadang juga malah enggak bisa diartikan jadinya Seperti itu Kadang Si pembuat soal itu Menambahkan kata yang tidak penting Ya Jadi pemborosan nanti kalimatnya Kadang juga Si pembuat soal itu Menukar Dua kata Yang harusnya urut Jadi kebalik Seperti itu Nah dari Latihan ini tadi Latihan Apa namanya Sekilas tadi Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi Dari teman-teman Sebelum kita ke materi hari ini Tentang error analysis Silahkan Enggak ada ya Masih aman ya Baik kalau gitu Kita Langsung terjun ke materi hari ini Teman-teman Jadi error yang saya jelaskan tadi ya Teman-teman Itu dibagi menjadi Empat jenis Jadi si pembuat soal itu Caranya Menyalahkan katanya Atau mengganti katanya Itu ada Empat Empat cara Yang pertama namanya adalah Misformation Yang kedua namanya adalah Addition Yang ketiga namanya Misordering Dan yang keempat namanya Omission Kita bahas satu-satu Teman-teman Yang pertama dulu Misformation dulu Nah misformation itu artinya adalah Pembentukan Dari kata formation ya Pembentukan Kalau misformation itu Pembentukan yang kurang tepat Atau pembentukan yang salah Jadi si pembuat soal itu Mengganti Satu kata yang harusnya benar Diganti sama dia Malah jadi salah Nah ketika si pembuat soal itu Mengganti kata tersebut Itu nanti kemungkinannya ada dua Yang pertama dari Fasional Itu maksudnya Kelas katanya jadi berubah Teman-teman Ketika diganti Ada juga Inflectional Kelas katanya tetap Jadi kelas katanya udah benar disitu Butuhnya kelas kata itu Tapi bentuknya yang salah Maksudnya bentuknya gimana Nah contohnya teman-teman Di hari pertama kita belajar tentang kata kerja Itu kelas katanya Nah tapi bentuk kata kerja itu ada banyak Ada verb 1 Ada verb 2 Ada verb SES Ada verb 3 Verb ING Verb 1 Auxil verb dan sebagainya Nah itu yang saya maksud dengan bentuknya Jadi kelas katanya udah benar verb Misalnya ya Tapi bentuknya kan ada banyak Penggunaannya juga masing-masing beda-beda Seperti itu Nah contohnya yang kelas katanya berubah tadi Si pembuat soal merubah kata akhirnya Kelas katanya berubah yang able tadi teman-teman Ya jadi yang unelectric able Harusnya kan can itu benarnya sebenarnya Nah si pembuat soal menggantinya menjadi able Jadi malah salah nanti Kemudian jantah yang kelas katanya tetap Tapi bentuknya salah Itu adalah yang did not work it tadi Nah memang setelah auxiliary itu Harus ada kata kerja yang dibantu Tapi bentuknya kalau pakai auxiliary did Itu bukan verb ED Tapi verb 1 Seperti itu Oke jadi sudah benar verb Tapi bentuknya yang salah Nah contoh lagi untuk yang Kelas katanya itu salah teman-teman Si pembuat soal itu merubah kata tersebut Jadi kelas katanya berubah Itu contohnya seperti ini My cat dead yesterday Kucingku mati kemarin Nah kalau diartikan sebenarnya Dalam bahasa Indonesia it's okay Maksudnya didengar pun nyambung gitu ya Bisa diterima Tapi secara grammatical Kalau teman-teman cari predikat Kalimat ini gak punya predikat Nah kebetulan di dalam kata kerja Di keluarga kata kerja Itu ada Artinya mati itu ada teman-teman Yaitu kata die D-I-E tulisannya Nah karena dia pakai keterangan waktu yesterday Maka D-I-E-nya Atau die-nya itu harus dirubah menjadi verb 2 Lampau Ya jadinya Harusnya adalah My cat died yesterday Kucingku mati kemarin Nah ini udah Bener kalimatnya ya Karena ada subject my cat Predikatnya died Itu verb Sedangkan yang atas Dead yang tulisannya pakai E Itu kata sifat Bukan kata kerja Seperti itu Kemudian yang infleksional Atau yang bentuk Kelas katanya sudah betul Tapi Sorry Kelas katanya sudah betul Tapi bentuknya yang salah Contoh lagi adalah Sebentar Seperti ada bertanya Contoh kata yang pakai dead Contoh kata yang pakai dead Contoh kalimat mungkin ya mis Maksudnya Kalau kalimatnya pakai dead gimana Nah itu contohnya nih Misalnya Kucingku lagi pura-pura mati Nah misalnya ya teman-teman Kucingku lagi pura-pura mati Itu bahasa Inggrisnya My cat Is Playing Dead Playing Dead Nah ini contoh yang Pakai dead Karena dia kata sifat Playing dead itu jadi satu teman-teman Artinya pura-pura mati Seperti itu Gimana dapat Miss Atau misalkan Ada expression dalam bahasa Inggris itu Yang artinya Kalau di bahasa kasarnya di kita ya teman-teman Misalkan saya pura-pura mati ya I'm playing dead gitu berarti I am playing dead Itu saya pura-pura mati Contohnya lagi Di bahasa kita misalnya gini Aduh Kena aku misalnya gitu Atau Mati Biasanya mati aku gitu ya Biasanya kalau dalam bahasa Jawa Kalau dapat kena masalah gitu Biasanya Aduh mati aku gitu Itu Bilangnya I'm dead Atau kalau misalnya teman kita kena masalah Kamu kena masalah yang sangat serius You're dead Itu bisa Bukan artinya teman kita benar-benar mati Enggak Itu hanya expression teman-teman You're dead Gak ada yang bisa nolong Kamu berada di masalah Kamu berada dalam masalah besar Intinya dia gak bisa jadi predikat Kita gak bisa bilang You're dead Gak bisa teman-teman Tapi You're dead Ada R nya disitu Tapi disingkat kalau di speaking Seperti itu My cat is pretending to be dead Itu juga bisa teman-teman My cat is pretending to be dead Gak apa-apa Itu juga betul mis Kalau pakai pretend To be ya Seperti itu Itu gak apa-apa juga Oke Kita lanjut lagi ya Sebentar saya hapus dulu Nah contoh yang inflexional Salah atau kelas katanya sudah benar Tapi bentuknya yang salah adalah Many wild animals are endangered today Banyak binatang liar Sekarang ini terancam punah Ada yang tahu Kata mana yang salah teman-teman Atau saya kasih kata kunci ya Kata kunci teman-teman adalah Determiner many Sama predikat are Nah berarti ada dua kata kunci disini Dua petunjuk teman-teman Kira-kira berarti yang salah di kata apanya Ya animals ya Harusnya itu kita Kalau wildnya gak ada masalah Karena dia kata sifat Menjelaskan kata benda Nah yang jadi masalah adalah Kata bendanya ini Dia gak boleh tunggal Kenapa? Yang pertama ada many Many itu artinya banyak Bendanya harus dijama'kan Jadi harusnya bukan animal Tapi animals Oke Untuk menjama'kan kata benda itu Cukup tambahkan S aja di belakangnya Beberapa kata benda ya teman-teman Karena kata benda itu Ada juga Kalau kita mau menjama'kan itu Ada yang berubah Ada juga yang tetap Contohnya yang tetap itu Misalnya ikan Ikan itu fish Banyak ikan itu many fish Sama teman-teman Misalnya lagi Rusa Deer Banyak rusa itu juga deer Seperti itu Ada juga yang berubah Contohnya person Jama'nya people Nah itu yang berubah Tapi ada juga yang Cukup nambahkan S Rata-rata itu kata benda Kalau mau kita jam'kan Cukup tambahkan S aja Seperti itu Oke Apalagi R disitu predikatnya Maka subjeknya harus Jamak Subjeknya kata benda animals disitu Seperti itu Oke Nah itu adalah misformation Dan misformation ini teman-teman Presentasi keluar Atau jumlah soal di dalam Satu paket error analysis Itu sekitar 90 sampai 100% Ya Jadi bisa dibilang Dari 25 soal error analysis Nah dia itu keluarnya sekitar 21 soal Hingga 25 soal Jadi bisa dibilang Ini jenis soal yang paling banyak Di error analysis Seperti itu Sir berarti kalau fishes Fishes itu boleh teman-teman Tapi artinya bukan Banyak ikan Tapi Banyak jenis ikan Nah misalnya Kalau teman-teman menemukan Ada kata benda Yang gak bisa dihitung nih Misalnya Uang Money kan gak bisa dihitung Tapi ada S nya Manis Itu berarti maksudnya adalah Jenis-jenis uang Contohnya emas Itu juga termasuk Alat tukar Maksudnya gitu ya Tapi kalau cuma mau bilang uang Untuk alat pembayaran Itu karena bentuknya juga Bermacam-macam Kita gak bisa Bilang manis Kalau merujuk ke uang ya Tapi kalau merujuk ke jenis-jenisnya Atau macam-macam bentuk uang Itu baru bisa Karena bahasa Inggrisnya sama Uang money Bentuk alat pembayaran Itu juga money Bahasa Inggrisnya Seperti itu Jadi fishes juga boleh Tapi artinya nanti Jenis-jenis ikan Bukan Ke jumlah ikannya Tapi ngomongin tentang jenis-jenisnya Spesiesnya Seperti itu Tapi intinya teman-teman Gak perlu bikin pusing Memang yang Kalau fishes ini Jarang dipakai kok teman-teman Lebih sering itu Yang dipakai adalah yang fish Seperti itu Jadi untuk bilang Ikannya banyak Itu kita cukup bilang fish aja Seperti Karena fish itu Keluarnya sering banget Di Tufel teman-teman Yang asli TS ya Kurang lebih misalnya nih Selama 3 tahun tes ini Saya mungkin Karena udah banyak banget ya Misalnya nih Satu bulan tes kan Biasanya bisa 4 kali Nah itu biasanya 2 2 tes dari 4 itu Pasti ada kata fish Bisa jamak Bisa tunggal Tergantung konteks Seperti itu Kenapa ikan gak bisa dihitung Bukan gak bisa dihitung Tapi bentuk jamaknya sama Beda loh Gak bisa dihitung sama Jamaknya bentuknya sama Itu beda Jadi kita bisa bilang One fish Two fish Bisa Satu ikan Dua ikan Itu bisa Nah kalau yang gak bisa dihitung Contohnya air Air itu gak bisa Kita bilang satu air Dua air Tiga air Gak bisa Seperti itu Nah jamaknya ikan Itu sama Dengan tunggalnya itu sama Jadi ikan itu tunggal Sama jamaknya Bentuknya sama Sama-sama fish Bukan dia gak bisa dihitung Gak teman-teman Itu nyebutnya adalah Irregular plural noun Jadi irregular itu Tidak beraturan Pembentukannya Maksudnya tidak beraturan itu Umumnya Untuk menjamakkan benda Kan kita tambahkan S aja Nah tapi ada juga Kata benda yang gak bisa Ditambahkan S Kadang itu dia bisa Berubah bentuk Kadang dia bentuknya tetap Contohnya rusa Rusa itu kan deer Seekor rusa itu A deer Dua ekor rusa itu juga Tudir bukan Tudirs Bukan teman-teman Sorry Tudir Nah saya ada koleksinya Nanti kalau teman-teman penasaran Untuk kata benda yang gak bisa berubah Ketika dijamakkan Saya minta Nanti saya kasih teman-teman Oke Atau kalau teman-teman mau lihat Saya bukakan kamus ya Sebentar Saya bukakan kamus Oke Kalau layar teman-teman sudah pindah ke kamus Tolong saya dikasih tahu ya Oke Sekarang kita cari kata fish Teman-teman Nah fish itu countable Teman-teman Dia itu bisa dihitung Ya Nah tapi bentuk plural Yang bisa dipluralkan itu Cuma kata benda yang bisa dihitung Oke Jadi saya ulangi lagi Yang bisa kita jamakkan itu Hanya benda yang bisa dihitung Jadi dia bukan gak bisa dihitung Dia bisa dihitung Tapi memang Bentuk jamaknya itu adalah sama Fish Atau fishes Fishes itu juga sama Boleh Tapi nanti artinya bukan Ke ikan secara umum Tapi itu ngomongin tentang Spesiesnya Atau jenisnya Fishes itu jenis-jenis ikan nanti artinya Kalau yang saya dapat Dari ketika saya dengerin Netgeo dan sebagainya ya Seperti itu Nah contohnya ini Chips and fish Ya kan Bukan chips and fishes Karena ini Bukan ngomongin spesiesnya Tapi ngomongin jumlah ikan Yang mau dimakan Seperti itu Contoh lagi Misalnya deer Yang saya contohkan tadi Teman-teman Deer Deer itu rusak artinya Nah dia Countable Dia bisa dihitung Oke Nah tapi bentuk pluralnya Atau jamaknya Itu sama Yaitu deer Bukan deers Seperti itu Teman-teman Memang dalam bahasa Inggris Ada Kata itu yang kalau dijamakkan Bentuknya sama Dan di chat tadi ada yang bilang Child Itu tunggalnya Anak artinya Untuk bilang anak-anak Anaknya banyak Itu children Nah itu kan gak bisa ditambahkan S Bukan child ya Tapi children Seperti itu Nah contohnya Woman Women Seperti itu Boleh kirim di grup Oke Tolong nanti saya di Ingatkan ya Karena kalau udah selesai kelas Biasanya ada kelas lagi Itu bisa lupa nanti Untuk ngirim Tolong nanti kalau saya belum ngirim-ngirim Tolong saya diingatkan Teman-teman Karena saya juga udah lama banget Gak ngajar grammar Tapi saya masih punya kok file-nya Karena dulu saya Bikin sendiri Maksudnya saya Koleksi Kalau dapet-dapet dari mana Saya koleksi Terus saya buat ngajar Offline dulu Grammar Seperti itu Nah contohnya Vicious itu ngomongin Misalnya Lele Mujahir Salman Seiman dan sebagainya Ya betul Seperti itu misalnya Tapi kalau kita cuma mau bilang Saya Saya lihat di akwarium itu Banyak ikannya Ngomongin banyak ikan Jumlah ikannya Kita bilangnya Fish aja Nah tapi kalau kita ngomongin Jenis-jenisnya There are many kinds of Fishes Atau There are many fishes Itu berarti kita mau ngomongin Jumlahnya disitu Secara konteks Ada ikan Wader Ada ikan lele Ada ikan mujahir Nah itu pakainya Fishes Lebih ke jenisnya Seperti itu Dapat ya Mungkin ada pertanyaan lagi Nah memang Itu masalahnya Vocab teman-teman Itu nanti teman-teman Akan dapat Ketika teman-teman Sering Mengkonsumsi Bahasa Inggris Tapi di TOEFL Itu tidak terlalu Jadi masalah Terutama TOEFL Yang asli ETS ya Seperti itu Hanya untuk Pengetahuan teman-teman aja Fish Itu nanti Dia bisa jama Karena sering Di TOEFL ETS itu Fish diganti pakai Their Itu jangan langsung disalahkan Kan fish Tunggal Belum tentu Fish itu bisa jama juga Diganti their Tidak apa-apa Misalnya Their tails Ekor-ekor mereka Misalnya Itu tidak apa-apa Karena Fish itu bisa Kemungkinan tunggal Ataupun jama Tergantung konteks Nanti dilihat Temannya yang lain Pakainya they Oh berarti dia memang jama Misalnya Berarti their Sudah benar Seperti itu Atau misalkan yang di depan Pakainya it Oh berarti Tidak pakai their Salah Harusnya it Seperti itu Jadi itu nanti lewat Konteks Petunjuk di kalimat Atau di soal Seperti itu Tapi gini Intinya Itu gak sesulit Yang perkataan saya Teman-teman Itu nanti akan Teman-teman Dapatkan Rasanya bakal Gampang banget Ketika teman-teman Udah pertama Ketemu nih Misalkan salah Gak apa-apa Udah tahu Salahnya disitu Ketemu soal yang sama lagi Itu nanti lama-lama Akan hafal Alah soal ini lagi Soal ginian lagi Soal ginian lagi Itu nanti jadi insting Jadi gampang Seperti itu Memang Saya sarankan Untuk hajar latihan Banyak-banyak Teori gak terlalu penting Oke lanjut lagi Ke jenis Error yang kedua Itu namanya adalah Addition dari kata Add Artinya menambahkan Jadi addition itu Si pembuat soal Menambahkan kata Yang gak perlu Jadi pemborosan Nanti kalimatnya Contohnya yang Dimain-main di awal tadi Itu adalah Yang the most best Best itu sudah Superlatif Tidak perlu Ditambahkan most lagi Double superlatif Nanti jadinya Jadi double marking Superlatif Pemborosan ini nanti Seperti itu Jadi contoh lainnya Seperti ini teman-teman Yang double ya The hour manager Wants to see you Ada yang tahu Yang gak enak Dimana teman-teman Atau yang harus Dihapus kata apa nih Ya The-nya disitu ya Betul Antara the Atau hour-nya teman-teman Jadi boleh teman-teman Hapus the-nya Atau hour-nya Karena yang pemborosan Disitu Ini materi kita Hari ke-6 Tentang adjektif Nah Di dalam adjektif Itu ada namanya Determiner Nah Determiner kan itu Ada 6 Tiga yang pertama Itu kita hanya bisa Memilih satu saja Untuk menjelaskan Satu kata benda Nah tapi disini ada dua Ada dari keluarganya Artikel Sama keluarganya Possessive Adjektif Nah kita hanya bisa Pilih salah satu aja Gak boleh pilih dua Seperti ini Jadi salah satu Dihilangkan Misal yang saya hilangkan Adalah The-nya Jadi tinggal Our manager Wants to see you Tapi kalau saya hilangkan Hour-nya juga gak apa-apa Nanti jadinya The manager Wants to see you Itu juga benar Tergantung yang digarisbawahi Nanti yang mana Seperti itu Nah edition ini sedikit Teman-teman Keluarnya itu Kadang hanya dua soal Paling banyak Yang saya temui Di satu paket Error analysis Jadi dari 25 soal Biasanya dia muncul itu Paling banyak Cuma dua soal Kadang gak ada Nah justru itu Tapi yang bikin ini Sulit ya Karena kadang Biasanya kita mencari Yang mana yang harus diganti Ternyata bukan diganti Tapi harusnya Dihilangkan Seperti itu Nah ini Edition Seperti itu Lanjut ke Kesalahan yang ketiga Error yang ketiga Sebentar Sepertinya ada yang bertanya Wants disini Predikat ya sir Kalau ada VOP SCS Sudah pasti itu Predikat Oke Jadi kalau teman-teman Menemukan Kata kerja yang Sudah fix Kalau teman-teman Menemukan itu Berarti itu Predikat itu adalah VOP SCS Dan VOP 2 Itu hanya bisa Menjadi predikat Dan Wants itu kan VOP SCS Berarti dia predikat Seperti itu Sama kayak To be itu Is, M, R, Was, Were Itu sudah fix Jadi predikat Tapi kalau yang Be, Bin, Being Hati-hati Teman-teman harus Pastikan dulu Itu sebelumnya kan Harus ada auxiliary lain Kalau mau pakai Be harus ada Will misalnya Atau Can misalnya Atau May misalnya Intinya dari keluarga modal Kalau mau pakai Bin Harus ada keluarga Have a set Sebelumnya pas Kalau mau pakai Being Sebelumnya harus ada To be lagi Misalnya Is, Being Itu bisa Seperti itu Gimana Mungkin ada pertanyaan lagi Aman ya Jadi itu tadi Jawabannya Wants disitu adalah Predikat Karena dia VOP SCS Dan VOP SCS Hanya bisa jadi Predikat Wants C Gak boleh ya Kalau Wants C Nanti jadi double Mis Predikatnya Sehingga VOP 1 Ya Harus dibisa dengan To Kan Sehingga VOP 1 Itu nanti jadi Double predikat Gak bisa Makanya dikasih To itu biar C nya bukan Bukan jadi predikat Biar gak double Seperti itu Nah atau Kalau digramarkan Di rumus grammar Wants Plus two infinitif Atau Tuf of 1 Nah boleh gak Asal Wants Diikuti VOP Inc Gak apa-apa Teman-teman Tapi nanti artinya Pasif VOP Inc nya Ya itu memang unik Memang dalam bahasa Inggris Sebenarnya banyak yang unik Tapi Saya batasin teman-teman Karena di Tufel Itu gak keluar Misalnya saya bilang Wants kicking Kick itu menendang ya Wants kicking artinya Ingin ditendang nanti Tapi kalau Wants to kick Artinya ingin menendang Wants kissing Ingin dicium Wants to kiss Ingin mencium Jadi Wants to VOP 1 Itu aktif Wants VOP Inc Itu dia adalah VOP Inc nya Yang diartikan pasif Seperti itu Tapi itu gak keluar Di Tufel Structure Jadi aman Aman teman-teman Aman ya Kita lanjut lagi Ke jenis error yang ketiga Teman-teman Namanya adalah Misordering Jadi pembalikan Dua kata yang harusnya Urut Harusnya AB Tapi dibalik sama Pembuat soal Jadinya BA Contohnya yang tadi ya The method new Harusnya the new method Aturannya Adjektif dulu Baru kata benda Nah ini sebenarnya Cara mengingatnya Kalau saya ya teman-teman Itu agak gampang Jadi gini Kalau teman-teman menemukan Jenis kebanyakan Yang gak semuanya Tapi 90% Soal misordering ini Itu pasti Cara mengenalinya Gini Kalau teman-teman menemukan Ada dua kata Atau dua garis bawah Itu berupa kata Dua sisanya Itu berupa frase Frase itu dua kata Nah teman-teman Pastikan Cek dulu yang dua kata Dua kata itu Itu biasanya kebalik Seperti itu Itu kalau pengalaman saya Walaupun gak semua ya teman-teman Kadang ada yang Garis bawahnya Tiga yang Apa Dua kata Yang satu kata itu Cuman satu Itu kadang juga Seperti itu Tapi jarang Yang sering saya tahu Itu misordering Pasti Dua garis bawah itu Berupa kata Satu kata aja Yang digaris bawahi Dua sisanya Itu yang digaris bawahi Dua kata Seperti itu Nah contohnya adalah The actor main Forgot the script Ada yang tahu Yang kebalik kata apa Sama apa teman-teman Teorinya sama Dengan method new Ya harusnya main actor That's right Actor main Harusnya main actor Adjektif dulu Baru kata benda Jadi itu harusnya adalah The main actor Forgot the script Pemeran utamanya Melupakan naskahnya Kalau diartikan Seperti itu Misordering ini juga Jadi soal yang Paling jarang keluar Paling banyak Cuma dua soal Teman-teman Dari 25 paket Soal error analisis Ketika tes Nah tapi justru itu Yang bikin sulit Pokoknya yang jumlah Soal-soal yang jarang keluar Itu biasanya bikin sulit Karena kita terlalu Terbiasa dengan Mencari yang diganti Akhirnya lupa Ada juga Kesalahan itu Yang dibalik Ditambahin Sama dihilangkan Seperti itu Intinya teman-teman Hajar aja Sering-sering latih Nanti akan Terbiasa sendiri Nanti Terjadi insting sendiri Oke Nah sekarang kita Ke jenis error terakhir Namanya omission Dari kata omit Teman-teman Artinya Menghapus Atau menghilangkan Jadi si pembuat soal itu Menghilangkan Salah satu kata Di dalam kalimat Utuh Yang harusnya ada Kalimat itu Karena kalau kalimat itu Dihapus Gramarnya jadi salah Seperti itu Jadi ambigu nanti Nah contohnya adalah Yang one of the most Important skills tadi Harusnya One of the most Important skills To acquire is Communication Seperti itu Nah untuk contoh lain Teman-teman Men hit into the tree Last night Kalau diartikan Pria Menabrak pohon itu Tadi malam Yang gak enak Didengar yang mana Teman-teman Atau yang hilang Kira-kira Di kata apanya Oke Ada yang menjawab Men Ada yang menjawab Itu Coba ya Misalnya nih Teman-teman Mendengarkan berita Nah si pembawa berita itu Menyampaikan Seperti ini Pria Menabrak pohon itu Tadi malam Kira-kira teman-teman Teman-teman yang mendengarkan Informasi tersebut Paham gak Kira-kira Atau gini Ada informasi yang hilang gak Kira-kira Atau nanti teman-teman Akan bertanya gimana Nah disitu ada yang menjawab ya The man Atau a man Ya that's right Itu yang kehilangan sesuatu Adalah dikata mannya Teman-teman Kenapa Karena di dunia ini Pria itu ada banyak banget Gak bisa dihitung Gak mungkin kita bilang Sorry gak mungkin Semua pria di dunia ini Menabrak pohon itu Tadi malam Ya kan Pria yang mana Yang menabrak pohon itu Tadi malam Jadi pria disini Harus kita jelaskan Harus kita perjelas Cara membuat Kata benda itu Supaya jelas Kita tambahkan Determiner sebelumnya Bisa dikasih E Bisa dikasih D Bisa dikasih That Bisa dikasih Misalnya Apalagi Intinya keluarganya Determiner lah Seperti itu Jadi contohnya Membenarkannya Misalnya saya tambahkan E A man Hit into that tree last night Kalau diartikan Seorang pria Menabrak pohon itu Tadi malam Nah ini lebih enak Didengar Jadi cuman satu Yang nabrak Di antara Jutaan orang Bahkan miliaran orang Pria di dunia ini Hanya satu Jadi gak mungkin Semuanya nabrak pohon itu Gak masuk akal Dan bagaimana Pohonnya masih bisa berdiri Itu hitnya Gak pake eser Karena dia Verb 2 Karena ada kata Last night Nah sama kayak Kata benda Beberapa perubahan Di kata kerja itu Ada yang tetap Contohnya memotong Hit itu Menabrak ya Verb 1 nya itu Adalah hit Verb 2 nya juga hit Verb 3 nya juga Hit teman-teman Nah verb 2 itu Gak bisa ditambahkan S Verb S S itu cuman ditambahkan Di verb 1 Yang dipakainya Di present Atau fakta Seperti itu Kalau lampau Pakainya verb 2 Nah verb 2 nya Hit itu tetap Hit Seperti itu Ya kayak Read Tapi kalau read Masih ada pembedanya Kalau di speaking Read itu Kalau di speaking Bacanya beda Bacanya beda teman-teman Read itu Bacanya sama kayak Merah Kalau di pass Kalau verb 2 nya Jadi read Oke I read a newspaper Last night Saya membaca Koran Sebuah koran Tadi malam Oke Jadi read Itu lampau Verb 2 Walaupun tulisannya Sama-sama read ya Seperti itu Nah kalau teman-teman Misalnya mau mengecek Gimana kita bisa tahu Di kamus Perubahan-perubahan Kata kerja Itu bisa Misalnya kata hit ya Saya Sorry Teman-teman sudah pindah Layarnya di kamus Oke Thank you miss Nah misalnya kita cari Kata hit teman-teman Nah biasanya itu Langsung dikasih Seperti ini Di dalam kurung Oke Nah Kalau ada keterangan Past tense Past tense itu Maksudnya adalah Kata kerja bentuk lampau Yaitu verb 2 Kalau kita nyebutnya Verb 2 Nah past participle Itu adalah verb 3 Nah past tense sama Past participle Berarti verb 2 Dan verb 3 nya Hit itu adalah Hit juga Sama bentuknya Present participle itu Verb ing nya teman-teman Nah verb ing nya ya Hitting T nya double Seperti itu Oke Tapi kadang ada yang Kita mau lihat Verb table itu Di bawah Nah ini Biasanya dikasih Verb table Verb table dari hit Itu view more Kan present itu Fakta teman-teman Kata kerja yang dipakai itu Antara dua Kalau enggak verb 1 Ya verb SCS Tergantung subjeknya Ya Nah kalau lampau Atau pas Itu yang dipakai adalah Verb 2 Nah verb 2 nya Hit itu juga sama Hit juga Nggak ada Hit it Nggak ada teman-teman Sama kayak cut Memotong Memotong itu Verb 1 nya cut Saya juga punya Untuk list nya ini ya Kalau nanti teman-teman Tertarik Boleh Oh sorry Nanti kalau saya lupa Untuk meng-share di grup Tolong saya diingatkan Ya Jadi saya ada juga Koleksi saya tentang Kata kerja yang Kalau dirubah Verb 1 Verb 2 Verb 3 nya itu Nggak bisa pakai ID Tapi saran saya Jangan dihafal Nggak akan kuat teman-teman Dan nggak akan ada banyak Nggak akan ada waktu Teman-teman Nggak akan sempat Sampai tes nanti Nah contohnya ini Ada past tense Atau verb 2 Sama past participle Verb 3 nya dari cut Adalah cut juga Nggak ada Cutted itu Nggak ada teman-teman Oke Nah kalau kita lihat Di verb table Verb table itu Bentuk penggunaannya Di kalimat Past nya Atau verb 2 nya Itu cut Nah bandingkan dengan Misalnya kita mencari Look misalnya Yang bisa dikasih ID Misalnya kata look Look itu kalau kita lihat Di verb table Kita lihat ya teman-teman Nah past nya Atau lampau nya Verb 2 nya Itu ada ED nya Karena memang Pembentukan dari look Itu verb 2 nya adalah Looked Tapi beda dengan hit tadi Hit itu Nggak bisa ditambahkan ED Hitted Nggak ada teman-teman Seperti itu Dapat ya Jadi Yang saya bilang di awal tadi kan Memang di Error analysis ini Secara teori Atau materi Itu sama Dengan materi kita Hari pertama Sampai hari ke-8 Nah tapi nanti Di error analysis ini Akan menuntut Pengetahuan teman-teman Mengenai vocabulary Entah itu Pembentukan Entah itu Arti Entah itu Penggunaan itu Nanti Akan di Asah juga Atau Akan ditantang juga Kemampuan teman-teman Tentang vocab Tapi kalau misalkan Teman-teman merasa Vocab nya kurang That's alright Mumpung masih ada waktu Untuk belajar Saya juga masih kurang Kok teman-teman Tiga tahun tes itu Tiap Reading sama Listening itu Pasti saya belum pernah Benar semua Karena saya Ya apa Sadar Yang bikin sulit itu Memang kadang vocab Nggak tahu artinya Apalagi Listening sama reading itu kan Menuntut kita untuk Tahu artinya Teman-teman Yaudah Keok Seperti itu Bukan keok semuanya sih Tapi beberapa soal Tapi kalau structure Udah sering banget 68 Structure itu Kalau benar semua 68 Kalau di Tufel 680 Seperti itu Nah dari penjelasan Hari ini tadi Mungkin ada yang Mau ditanyakan dulu Sebelum kita Kepenerapannya Kedalam contoh soal Silahkan kalau ada Pertanyaan teman-teman Sorry Yang Apa Saya lupa N itu bedanya N sama A Oke E sama N ya E sama N itu kita lihat Kata setelahnya pas Nah E versus N E itu dipakai Ketika kata setelahnya Itu berawalan Dengan konsonan Konsonan itu apa Konsonan itu selain A, I, U, E, O Saya ulangi lagi Konsonan itu adalah Selain A, I, U, E, O Misalnya B Misalnya C Misalnya buku Sebuah buku Itu bahasa Inggrisnya adalah A book Bukan unbook Teman-teman Gak enak juga Unbook Gak enak Kayak maksa gitu ya Contohnya lagi adalah Sebuah Atau seekor Kancil A deer Atau A mouse deer Kancil itu biasanya Mouse deer Karena dia lebih kecil Seperti itu Mukanya kayak Tikus Seperti itu Jadi A mouse deer Itu pakainya E Karena mouse deer itu Awalnya M Atau seekor rusa A deer Seperti itu Itu bukan A, I, U, U Awalnya ya Nah tapi kalau kata setelahnya Seekor sebuah seorangnya itu Diikuti oleh A, I, U, E, O Maka itu nanti pakainya yang Dan ini bacanya ya mister Bukan tulisannya Saya ulang lagi Ini bacanya Bukan tulisannya Contohnya nih Sebuah payung Payung itu umbrella Tulisannya kan umbrella Tapi bacanya umbrella Pakai A Maka pakainya En umbrella Oke Nah contoh lagi Satu jam Jam itu hour Tulisannya Hour Pakai H Tulisannya Tapi Kalau dibaca Hour itu Bukan hour Tapi hour Pakai A Jadi makanya Bilang satu jam itu An hour Seperti itu Jadi bukan tulisannya Tapi Vokal Atau bacanya Seperti itu Nah misalkan Kalau saya mau bilang Universitas Sebuah universitas Universitas itu Bacanya adalah University Berarti itu Pakainya A atau En Mister Ya Bukan En Karena University itu Diawali dengan Y Atau Y University Walaupun tulisannya Pakai U Jadi bukan Tulisannya Tapi bacanya A University Seperti itu Gimana Mister Apakah menjawab Cukup Oke Dapet ya Mungkin ada Pertanyaan lagi Dari teman-teman Silahkan Gak ada Nah kalau gak ada Sekarang kita ke Contoh soal Teman-teman Sebentar Sepertinya tadi Di chat ada yang bertanya Mister nanti Dari lesnya Ada test Tufel sendiri kah Ada mes Tenang aja Nanti di Grup akan dikirimkan Tesnya Tapi karena kita nanti Selesai prediksi saya Lebih awal Karena reading kan Harusnya 6 section Atau 6 meeting Itu saya rangkap Menjadi 3 Karena saya menemukan Cara yang Menurut saya ya Karena ketika saya Praktikan Ternyata benar Lebih gampang Seperti itu Nanti Jadi soalnya itu Nanti kita bisa Lebih Cepat Seperti itu Oke Nah mungkin nanti Teman-teman Ada waktu Luang Untuk Belajar dulu Nah nanti Kalau misalnya Saya nganggur Teman-teman Ada waktu Nanti kita akan Ada live stream Karena saya punya Banyak sekali soal Tapi memang Belum saya buat PPT sih Tapi kalau buat PPT Untuk structure Insya Allah Cepat Seperti itu Yang lama itu Bikin listening Itu harus Nge-crop suara Masukan Nge-crop suara Masukan itu pun Harus menyesuaikan Detikannya Seperti itu Jadi agak lama Apakah tersedia Official test juga Kalau ada Biayanya berapa Kalau official test Teman-teman Di lembaga Kita itu Belum ada Tapi kalau teman-teman Mau konsultasi Mau tanya-tanya Mister saya Kalau mau tes asli Tufel dari ETS Itu daftarnya Kemana di Indonesia Saya ada Teman-teman Nanti bisa jawab di saya Seperti itu Karena banyak banget Sebenarnya teman-teman Tapi ada juga Lembaga yang tidak Saya sarankan Selain dia mahal Penjagaannya Bikin mental down Dan kita itu Tes kalau misalkan Mental kita Nggak siap Atau mental kita Udah ditakut-takuti Teman-teman Itu nanti Mempengaruhi Performa tes kita Nilai nanti juga Akhirnya Nggak sesuai dengan Yang seharusnya Jadi kalau teman-teman Mau konsultasi Mengenai tes Karena saya sering banget Tes teman-teman Sebulan itu minimal Empat kali Seperti itu Walaupun Nantilah Nanti di akhir-akhir Saya cerita Saya cerita dikit Oke mungkin ada pertanyaan lagi Intinya teman-teman Semangat dulu Yang remote proctoring Biar nggak terlalu grogi Betul Memang disarankan Yang online Teman-teman Atau remote Jadi teman-teman Nanti tesnya Di kamar sendiri Pakai laptop sendiri Pakai headset sendiri Itu suara listening Lebih jelas Lebih enak Lebih nyaman juga Lebih tenang Daripada Kalau kita harus datang Itu pengalaman saya Sambil sharing Kita datang ke Lokasi tes yang PBT Atau yang offline Itu kadang Ruangannya menggema Kadang speakernya itu pecah Karena ada dua Biasanya tabrakan suaranya Itu nggak enak banget Kayak gitu Terus ada Misalnya Kalau dulu Tempat saya tes itu Dia pakai kursi kuliahan itu Itu ada yang nendang Entah sengaja Atau nggak sengaja Nendang bawahnya kursi Kan ada tempat tas itu Itu suaranya Benar-benar ganggu gitu Apalagi pas listening itu Kita harus fokus Harus tahu ceritanya gitu Nah itu ketika ada Ada yang batuk Ada yang itu Sangat mengganggu Nah tapi kalau teman-teman Tes yang online Teman-teman pakai headset Yang noise cancelling Itu benar-benar nyaman Suara dari luar Nggak masuk Seperti itu Saya di ELP Dikejar dua jam Speaker pecah Nah itu bisa jadi Maksudnya bisa jadi pengingat Buat teman-teman yang lain Berarti jangan daftar di situ Makanya saya juga nggak Nanti kalau teman-teman mau tanya Yang online Kira-kira yang Yang enak di mana Nanti tanya saya aja Karena udah Yang saya ceritain tadi Jadi saya sebulan itu Sering banget tas itu Terutama kalau pas Musimnya LPDP buka Itu udah mepet gitu Udah Itu rame banget Seperti itu Oke kita lanjut ya Teman-teman Kalau nggak ada pertanyaan lagi Kita ke contoh Penerapannya Di soal structure tuple Jadi teman-teman nanti Dikasih satu kalimat utuh Kemudian ada Empat yang Digaris bawah Boleh banget Langsung di-share Oke Ini ya teman-teman Sebentar Ini maksudnya yang di-share apa Nanti ya Mungkin Maksudnya Lembaganya ya Mungkin ya Lembaganya nanti Bisa saya diingatkan gitu Atau teman-teman bisa Konsultasi Jafri lewat saya Karena kalau di lembaga Nanti takutnya Saya dikira Mempromosikan Lembaga orang Takutnya ya teman-teman Seperti itu Jadi nanti Teman-teman tolong Kalau misalkan Ada penasaran Dan mau tes Yang asli TS Itu bisa jawab Nanti saya kasih linknya Nah contohnya Kalimat seperti ini Teman-teman Caranya Kalau misalnya Teman-teman Belum terbiasa Dengan soal Error analysis Tahap pertama Yang teman-teman Lakukan itu sama Cek secara Sentencing Kelengkapan SP-nya Subject predikat Jadi chapter 1 Sampai chapter 5 Itu dipastikan Gak ada masalah Sorry guys Oke jadi Kita cari predikat dulu Disitu ada Is Subjectnya gypsum Ada conjunction That Subjectnya it Predikatnya adalah Is Tidak ada predikat lagi Tidak ada conjunction Tidak ada subject Berarti kalimat Sudah lengkap teman-teman Subject predikat Conjunction Subject predikat Sentencing Gak ada masalah Berarti Sorry Berarti yang kedua Tentang phrasing Tahap kedua adalah Phrasing Nah phrasing ini Kita harus mengecek Sebelum titik-titik Sebelum yang digaris bawah itu ada apa Setelahnya ada apa Jadi mencocok-cocokkan Seperti itu teman-teman Oke itu adalah phrasing Yang pertama Ada two Two itu adalah Keluarganya very Keluarganya really Keluarganya extremely Keluarganya rather Dan sebagainya Itu adalah adverb of degree Adverb intinya keterangan Kita lihat sebelumnya Ternyata ada linking verb Linking verb itu predikat Yang berdiri sendiri Dia hanya buat syarat aja Jadi kalau ada to be Setelahnya gak ada kata kerjanya Itu namanya linking verb Gak usah dianggap seperti itu Ya bener kita anggap predikat Tapi dia gak punya gandengan apa-apa Artinya to disini Ini bukan gandeng ke predikat sebelumnya Tapi gandeng ke setelahnya Nah setelahnya itu ada kata soft Artinya lembut Yang mana lembut itu kata sifat Nah keterangan adverb of degree Menjelaskan kata sifat Itu gak apa-apa teman-teman Misalnya terlalu panas Too hot Terlalu cepat Too fast Atau too quick Terlalu pendek Too short Dan sebagainya Itu gak masalah Soft ini too soft gak masalah Jadi secara kelas kata Too gak ada masalah Lanjut lagi Nah kok secara soft Sorry Kok setelah soft maksud saya ya Kita menemukan ada conjunction That yang artinya disini adalah Sehingga teman-teman Ya kenapa kok bisa tahu sehingga Karena sebelumnya ada kata sifat disitu Ini materi kita hari ke delapan Berarti kita balik lagi ke tu tadi teman-teman Gandengannya that Itu bukan tu Ada dua ya gandengannya Entah itu so Artinya sangat Atau such Artinya juga sangat Itu nanti gandengannya that Yang artinya sehingga Ada yang masih ingat teman-teman So sama such Artinya sama-sama sangat Tapi kapan kita pakai yang so Kapan kita pakai yang such Ada yang masih ingat Sama ada pertanyaan To sama so Bedanya apa mister Misal so soft sama to soft Ya kalau such harus ada kata bendanya dulu Ya jadi disini adjective memang harus ada teman-teman Tapi gak boleh langsung that Kalau mau pakai such Harus ada kata benda dulu Baru diikuti that Nah kalau kita lihat disitu setelahnya so Itu gak ada kata benda Otomatis kita bukan butuhnya yang such Tapi butuhnya yang so aja So adjective that Oke materi kita hari ke-8 teman-teman Yang kemarin tentang Pad words atau gandengan kata Ya Ada pertanyaan to sama so soft Bedanya apa mister Gandengannya miss Gandengannya kalau So Itu that So soft that Tapi kalau to soft itu nanti Gandengannya Masih ingat gak To Gandengannya apa teman-teman To yang O nya 2 Pad words betul Itu Gandengannya apa masih ingat gak Boleh teman-teman Buka foto yang kemarin kan ada yang saya minta Untuk Ya to verb 1 atau to infinitive Betul Nah disitu Dia nabrak that dulu Memang ada Jadi Kita gak perlu yang to Tapi perlunya yang So Seperti itu miss Oke itu bedanya ya Digandengan kata Karena kalau yang It is itu udah benar It is subject predicate Setelah conjunction that Gak ada masalah Scratch itu verb 1 Karena setelah preposisi to Reposisi yang unik Dia boleh diikuti verb 1 Tapi cuma to ya Kemudian ada fingernail Dia tunggal Karena sebelumnya ada E Nah fingernail itu artinya kuku jari Dia adalah kata benda Fungsinya disini sebagai objek dari preposisi with Yang mana nanti akan dirubah menjadi keterangan Sama preposisinya ini Seperti itu Jadi yang salah adalah to nya Tapi bukan kesalahan kelas kata ya Ini hanya kesalahan bentuknya saja Jadi kelas katanya udah benar Keterangan Sama dengan so teman-teman So itu juga keterangan mereka Satu keluarga At prop of degree Ya cuman yang bikin salah Hanya gandengannya aja Jadi paired words materi kita Hari ke delapan Ya kan Yang saya bilang tadi di awal Secara materi sebenarnya sama Cuman nanti dibentuk soalnya aja Yang diolakalik Atau dirubah seperti itu Kemudian bedanya It is sama it's apa ya mister It is itu dua kata miss It is itu subject predicate It itu kata ganti Is itu adalah kata kerja To be dia Subject predicate Tapi kalau it's Ya Tapi kalau it's yang ini ya teman-teman Yang gak ada tanda petik atasnya Ini adalah Ada dua kelas katanya Bisa possessive adjective Bisa possessive pronoun Tergantung setelahnya ada kata bendanya atau enggak Kalau setelahnya ada kata bendanya Itu possessive adjective Karena dia determiner Determiner itu adalah adjective Yang selalu butuh kata benda setelahnya Sama kayak the The itu gak bisa berdiri sendiri You are the The apa? You are the best student misalnya Itu ada kata benda student You are the one Kamu adalah yang dimaksud Misalnya seperti itu Jadi the one It's itu juga harus diikuti kata benda Misalnya it's cover Sampulnya Nah itu berarti ngomongin buku Seperti itu Nah atau it's itu juga bisa jadi kata ganti Ketika setelahnya gak ada kata bendanya Seperti itu Itu keluarganya mine Milikku itu mine Milikmu Yours Yang ada S nya ya Nah itu kata ganti teman-teman Seperti itu mes Gak ada koma kak Nah kalau yang ada komanya Sebentar Kalau mau membedakan That yang di soal ini Dengan connector Apa sih? That ini juga connector Mis That itu juga conjunction Connector Karena setelahnya ada subjek predikat Seperti itu Nah tapi kalau misalnya nih Bedanya that yang artinya bahwa Sama that yang ini bedanya Kan ini kan artinya sehingga Gimana cara kita membedakannya? Kita lihat kata sebelumnya Oke Apakah ada kata sifat atau tidak? Kalau dia ada kata sifat Fix itu bukan artinya bahwa Karena gak enak juga Kalau diartikan bahwa Gips itu terlalu lembut Bahwa Kan gak enak Seperti itu Jadi Ataupun yang juga gak bisa Nanti kita bahas di hari ke-10 Atau sekarang saya bocorkan teman-teman That yang artinya yang itu Sebelumnya harus Ada kata benda yang dijelaskan Harus kata benda sebelumnya Nah soft itu bukan kata benda Seperti itu Jadi dia juga connector Dia juga conjunction Atau kata hubung Memang dalam bahasa Inggris Satu kata itu sering memiliki Lebih dari satu arti Seperti itu Dapat ya? Mungkin ada pertanyaan lagi? Silahkan Gak ada? Oke Kalau gak ada ke contoh soal kedua ya Ini materinya chapter 8 Teman-teman gandengan kata To that gak ada Gak adanya so that atau such that Nah karena disini cuma diikuti kata sifat Kita butuhnya yang so Kemudian contoh soal kedua Caranya sama Teman-teman cari Subject predikat dulu Disitu ada predikat Maybe considered Subjectnya adalah cadence Kemudian tidak ada predikat lagi Juga tidak ada conjunction disitu Artinya kalimat sudah lengkap teman-teman Gak ada masalah dengan sentencing Berarti masalahnya di phrasing Kita cek satu-satu Disini ada verb satu dari keluarga to be Yaitu be Kenapa dia verb satu? Karena sebelumnya ada modal Modal auxiliary itu setelahnya harus verb satu Makanya be Gak boleh May bin gak boleh May atau can bin gak boleh teman-teman Can be gak boleh Setelahnya modal harus diikuti verb satu Makanya pakenya be Kita lihat setelahnya Ada considered Dia verb tiga ya Karena setelah auxiliary gak boleh verb dua Pasti verb dua itu gak boleh diikuti auxiliary sebelumnya teman-teman Berarti secara kelas kata Be ini gak masalah Secara bentuk juga gak masalah Kita lewati lagi ke belakang The disini menjelaskan kata benda rise sama kata benda fall The rise and the fall Digandeng dengan conjunction fanboys and Karena mereka setara Gak ada masalah The sama n nya Nah yang jadi masalah adalah kata intensified Kenapa? Karena sebelumnya ada preposisi Masih ingat teman-teman preposisi itu penggunaannya setelahnya harus ada apa? Ada noun atau kata benda Sedangkan disitu ada ed nya Kata benda itu gak bisa berakhiran ed Kalau kata benda ditambah ed bisa teman-teman Tapi ini bukan kata benda ditambah ed Itu pun kalau kata benda ditambah ed Itu pun sudah berubah kelas kata dia Akan menjadi adjektif nanti Nah ini kata kerja ditambah ed ini gak bisa teman-teman Ini antara verb dua, predikat, atau verb tiga Itu juga adjektif Sedangkan setelah preposisi butuhnya kata benda Jadi yang salah yang ini Yang delta Nah terus benernya apa secara kita rubah dia menjadi kata benda Kata bendanya intensified adalah intensification Asian-asian itu adalah kata benda Seperti itu Nah nanti kalau dibaca Cadence may be considered to rise and fall in intensification of sounds Cadence bisa dianggap atau mungkin dianggap Kenaikan dan penurunan dalam penguatan suara Luser itu pasif kok punya objek ya Nah kalau teman-teman cek di salah satu daftar kata kerja Yang boleh dikasih objek ketika pasif Itu ada salah satunya consider Jadi consider itu kalau dia aktif itu boleh punya dua objek Makanya ketika dia dipasifkan Objek satunya yang tidak jadi subjek Satunya lagi tetap di belakangnya predikat Seperti itu Oke ke contoh berikutnya Contoh terakhir teman-teman Nah caranya sama cari predikat Cari predikat dulu disitu ada have Subjeknya adalah most serious Nggak ada predikat lagi juga nggak ada conjunction ya Kalimat sudah lengkap Sentencing nggak ada masalah Kita cek satu-satu Nah yang saya sebut tadi Kalau ada dua kata yang digaris bawah itu berupa kata Hanya satu kata aja yang digaris bawahi Dua sisanya itu berupa frase Dua kata Maka teman-teman cek langsung yang berupa dua kata Kemungkinan besar itu adalah jenis soal misordering Ada yang terbalik teman-teman Nah memang disini ada yang terbalik Ya itu ada yang menjawab Most major cities betul teman-teman Yang salah adalah yang cities major Harusnya major cities Oke nanti kalau diartikan Hampir semua kota-kota besar di Amerika Serikat Memiliki setidaknya satu surat kabar harian Seperti itu Nah dari ketiga contoh tadi Mungkin ada yang ingin ditanyakan dari teman-teman Silahkan Tidak ada ya teman-teman Baik kalau tidak ada sekarang kita ke latihan soal Seperti biasa Dicoba dulu Salah tidak apa-apa kita belajar Waktunya 30 detik Dimulai dari sekarang Silahkan Oke Thumbs up Silahkan jawabannya teman-teman Dikirim di chat Kemudian kita bahas bersama ya Ada jawaban spice Ada jawaban spice Ada is Ada juga bravo Berarti is ya Ada most Oke mari kita cek bersama teman-teman Seperti biasa kita cek dulu secara sentencing Disitu ada predikat is Subjeknya adalah saffron Gak ada predikat lagi Juga gak ada conjunction Kalimat sudah lengkap Masalahnya bukan di sentencing Tapi di phrasing Itu ada vok tiga teman-teman Karena dia gak punya objek ya Gak masalah Karena kita gak butuh predikat lagi Memang gak ada conjunction soalnya Kemudian is Disitu karena subjeknya tunggal Is gak masalah teman-teman Karena ini present juga Gak ada keterangan lampau Ini present Fakta dia Oke Nah kemudian ada one of the Teman-teman one of the Yang saya sampaikan tadi ya Itu kata bendanya nanti Harus jamak One of the kan artinya Salah satu dari Gak mungkin kita bilang Salah satu dari dia Nah dia aja cuman satu Masa salah satu dari satu Namanya salah satu dari banyak Minimal dua Salah satu dari Dua orang itu Adalah pelakunya Misalnya gitu Ya kan Jadi salah satu itu Harus diikuti Lebih dari satu kata benda Nah berarti kita lihat Kata benda setelah kata The disitu Dia itu kata Spice Spice itu tunggal Teman-teman Ya sudah ketemu Yang salah adalah Spicenya Itu harusnya Spices Ya jadi one of the Diingat-ingat One of the itu artinya Salah satu dari Benda setelahnya itu Harus jamak Seperti itu Jadi itu harusnya Bukan spice Tapi Spices Nanti kalau dibaca Saffron Derived from the stigma Of crocus flowers Is one of the most Expensive spices Kalau diartikan Saffron Yang didapat Atau diperoleh Dari stigma itu Pucuk Putik Kalau gak salah ya Pokoknya kelamin jantan Dari bunga Teman-teman Dia itu bunga crocus Merupakan salah satu Dari Bumbu-bumbu Atau jenis-jenis bumbu Yang paling mahal Seperti itu Lanjut ke soal berikutnya Dicoba dulu teman-teman Waktunya sama ya 30 detik Dimulai dari sekarang Silahkan Oke 30 detik sudah habis Silahkan jawabannya teman-teman Dikirim di chat ya Ada kata it Ada bravo Ada bravo Ada it Ya that's right Jawabannya yang it ya Teman-teman Nah alasannya kenapa Kita cek bersama Yang disitu ada predikat Is made Subjeknya adalah All matter Kemudian tidak ada predikat lagi Call disini Verb 3 ya Teman-teman Walaupun dia punya objek Gak apa-apa Karena memang call Verb satunya itu Punya dua objek Nah objeknya Yang dihilangkan adalah Salah satunya saja Jadi masih tinggal satu Gak ada masalah Oke Nah berarti Subjek predikat sudah lengkap Masalahnya adalah D-phrasing Bukan di sentencing Kalau kita lihat Matter Disitu kata benda Dijelaskan oleh penanda jumlah All Artinya semua Nah hati-hati teman-teman Semua Itu bisa untuk Semua jenis kata benda Sama kayak The Nah kalau kita melihat All Apakah harus matters Dikasih S Nah karena matter itu Gak bisa dihitung teman-teman Artinya material Atau Zat gitu ya Zat itu zat Yang mana kan belum jelas Nah kalau ada kata benda Yang belum jelas Seperti itu Pasti itu gak bisa dihitung Nah pakai all Gak apa-apa Misalnya kita bilang Semua air Itu gak apa-apa All water Itu gak apa-apa Gak bisa malah kita bilang All waters Nanti beda arti Maksudnya Seperti itu Jadi matter gak ada masalah Nah yang disini Yang jadi masalah adalah Is made Itu adalah To be Vub 3 Masih ingat Susunan to be Vub 3 Di predikat itu Susunan apa Teman-teman Masih ingat gak Kalau ada Ya Pasif Terus kalau pasif Kenapa Maksudnya aturannya pasif Itu gimana Masih ingat gak There is no object Ya after Pasif Betul There should be No object Tidak boleh ada Objectnya Ya Sedangkan setelahnya Kata made Itu ada objectnya Jadi si pembuat soal itu Menambahi kata yang gak Penting Teman-teman Oke Jadi itu harusnya It-nya kita hapus Ini adalah jenis soal Addition Atau Penambahan Jadi pasif Itu aturannya Tidak boleh punya object Kecuali beberapa kata kerja Ya teman-teman Yang kalau dipasifkan Boleh punya object Kenapa Karena ketika dia aktif Itu dia boleh punya Dua object Jadi yang hilang Itu cuma satu objectnya Nah gimana kita bisa tahu Kata kerja itu Sudah saya masukkan Di folder hari ketiga Teman-teman bisa download Di Google Drive Dan coba cek Di hari ketiga Itu ada Microsoft Word Yang judulnya Boleh punya object Walau pasif Seperti itu Kayak judul lagu ya Teman-teman Oke ya Jawabannya adalah It Karena dia pasif Tidak butuh objek Called Kenapa benar tadi mister Karena called Satunya miss Itu dia butuh Dua objek Atau dia punya Dua objek Nah ketika dipasifkan Objek satu doang Yang dihapus Satu objeknya Yang hilang Nah kan awalnya Dua Kalau dikurangi satu Kan berarti masih ada Satu lagi Nah itu gak apa-apa Jadi ketinggalan Tapi umumnya Kata kerja itu kan Objeknya cuma satu Umumnya ya Makanya ketika dipasifkan Tidak boleh punya objek Objeknya hilang Karena dalam Bahasa Inggris Kalau sudah dipasifkan Tidak boleh punya objek Atau objeknya harus hilang Nah seperti itu Maksudnya Punya dua objek Gimana mister Contoh nih ya Kalimatnya dalam Bahasa Indonesia Berbunyi seperti ini Saya Memanggil Adik saya Naruto Nah coba mis Kalimat ini Kalau dipasifkan Dalam bahasa Indonesia Saja Ini gimana Kalau kita pasifkan Dalam bahasa Indonesia Adik saya Terus Dipanggil Naruto Ya that's right Dipanggil Naruto Oleh saya Tapi biasanya Oleh saya Tidak disebutkan Betul Nah kalau dalam bahasa Inggris itu Tidak mungkin kita nyeritain Kalau sudah jadi Keterangan ya Kalau masih subjek Penting teman-teman Tidak boleh dilanggar Tapi kalau sudah jadi keterangan By me By everyone Itu tidak perlu ditulis Karena By me itu Kita kayak Narsistik gitu Jadi bagi mereka Jangan ditulis Tapi gak apa-apa Kalau stick to grammar Atau secara grammar Untuk memperlihatkan aja Secara bentuknya Teman-teman Oke jadi nanti Kalau ditranslate Seperti ini Eh sorry Adik saya dipanggil Naruto Oleh saya Maaf Malah ditranslate Ke bahasa Inggris Yang itunya aja lagi Yang by me nya aja Oleh saya Nah gak apa-apa Ini contoh aja Adik saya dipanggil Naruto Oleh saya Nah itu dipanggil Itu pasif Ya kan Tapi dia tetap punya objek Naruto Malah justru Kalau kita pasifkan seperti ini Ini nanti artinya beda Adik saya Dipanggil oleh Naruto Nah nanti ceritanya jadi beda Kalau kita bilang adik saya Dipanggil Naruto oleh saya Naruto itu ya Adik saya itu tadi teman-teman Merujuk ke adik saya Adik saya itu yang saya panggil Naruto Berarti Naruto itu yang saya maksud Adik saya Tapi kalau yang Adik saya dipanggil oleh Naruto Kan gak mungkin adik saya Manggil adik saya sendiri Maksudnya Dia manggil dia sendiri kan Gak mungkin teman-teman Aneh gitu jadinya Jadi Beda-beda konteks nanti Kalau kita bilang Adik saya dipanggil oleh Naruto Berarti Naruto ini orang yang berbeda Itulah alasan kenapa Call Salah satunya call ya Ada beberapa Selain call itu ada beberapa teman-teman Dia kalau dipasifkan Boleh punya objek Karena ketika dia aktif Itu objeknya ada dua Contohnya saya memanggil Adik saya Naruto Itu objek pertamanya Adik saya Objek keduanya adalah Naruto Ketika dipasifkan Satu objeknya Hilang Sebenarnya bukan hilang sih Pindah jadi subjek Ya kan Nah objek yang Kedua ya itu si Naruto tadi Itu tetap Dia tetap tempatnya di Belakang Seperti itu Nah untuk jenis kata kerja Apa aja Yang boleh punya objek Ketika dipasifkan Yang saya bilang tadi Teman-teman boleh Akses di Google Drive hari ketiga Itu koleksi saya sendiri Nanti kalau teman-teman dapat Vocab lagi Atau vocab lagi Boleh ditambahkan disitu Atau boleh ngasih tahu saya Nanti biar saya tambahkan disitu Buat teman-teman yang lain Untuk periode-periode berikutnya Seperti itu Gimana bisa pakai Dapat maksud saya Kenapa kok Walaupun dipasifkan Boleh punya objek Atau gimana Maksudnya dua objek itu Oke dapat ya Contohnya juga membelikan Saya membelikan Adik saya komputer Adik saya Dibelikan komputer Oleh saya Nah beberapa kata kerja Seperti itu Jadi bisa 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 punya objek Ketika dipasifkan Tapi umumnya Secara umum Secara luas Kata kerja kan objeknya Cuma satu Nah makanya ketika dipasifkan Objeknya pindah subjek Gak punya objek lagi dia Seperti itu Oke lanjut ya Ke nomor berikutnya Silahkan dicoba dulu Teman-teman Seperti biasa Jangan takut salah Waktunya 30 detik Dimulai dari sekarang Silahkan Oke 30 detik Sudah habis teman-teman Silahkan jawabannya teman-teman Dikirim di chat ya Kemudian kita bahas bersama Baik ada jawaban Bravo Bravo Kenshin Kenshin Bravo Semuanya menjawab bravo ya Nah memang jawabannya bravo ya Teman-teman Secara bentuk itu Udah salah Kenapa? Karena modal Disitu kan ada modal Can Modal itu harusnya Diikuti FOB 1 Bukan FOB 3 Seperti ini Ya Nah tapi FOB 3 ini Juga gak salah teman-teman Dia pasif Pengen ngomong pasif Gak ada objeknya Nah berarti disini Ini si pembuat soal Menghilangkan Disini ada yang hilang Ya Yaitu kata B Seperti itu Jadi itu pasif Teman-teman Jadi modal auxiliary kan Harusnya FOB 1 Can sama scene itu Gak bisa ketemu Maka setelah Di tengah-tengahnya Supaya bisa ketemu Ditambahkan auxiliary lagi Karena pasif Itu bukan have Tapi be Teman-teman Ya jadi bukan Can have scene Tapi can be scene Karena pasif Karena can have scene Itu sebenarnya boleh Tapi nanti dia aktif Seperti itu Oke Jadi nanti kalau dibaca The iridescence of butterfly wings Can be seen Only at specific angles of light Kalau diartikan Kilauan dari sayapnya kupu-kupu Hanya bisa dilihat Pada sudut-sudut tertentu Sudut-sudut cahaya tertentu saja Seperti itu Dari sudut-sudut tertentu Dari cahaya saja Seperti itu Oke ya betul Jawabannya adalah Yang Bravo atau yang Can scene Secara bentuk Sudah salah ya Teman-teman itu Lanjut lagi Ke nomor berikutnya Silahkan teman-teman Dicoba dulu 30 detik Dimulai dari sekarang Silahkan Oke 30 detik sudah habis Silahkan jawabannya teman-teman Dikirim di chat Baik ada jawaban Delta Ada juga Alpha Oke Antara Alpha atau Delta Ada juga Bravo Surface Oke kita cek bersama ya Mari kita cek bersama Seperti biasa Cari predikat dulu di soal Untuk memastikan sentencing lengkap Subjeknya adalah Oke Tidak ada predikat lagi Tidak ada conjunction Kalimat berarti sudah lengkap Tidak ada masalah dengan sentencing Teman-teman Oke Berarti Masalahnya di phrasing Yang pertama Many of the Earths Ini adalah kepemilikan Jadi kalau dalam Soal structure tufel Teman-teman menemukan Ada kata benda Yang ditambahi dengan Apostrophe S Seperti ini Ini adalah kepemilikan Atau istilahnya Possessive adjective Kalau setelahnya ada kata bendanya Kalau enggak ada kata bendanya Itu namanya Possessive pronoun Kata ganti Kalau ini possessive adjective ya Atau kata sifat Karena setelahnya ada kata bendanya Nah many of the itu Kata benda setelahnya Harus jamak Teman-teman Nah tapi Surface juga digarisbawahi Many-nya juga digarisbawahi Ya sudah Kita batasi disini aja Ini pasti salah satu yang salah Karena many Enggak mungkin ketemu sama Surface Surface enggak boleh ketemu Many Kenapa? Satu Surface itu enggak bisa dihitung Kalau artinya permukaannya bumi ya Karena permukaannya bumi itu bulat teman-teman Enggak bisa dihitung dia Tak teringat Oke Kemudian kalau Misalnya surface-nya yang salah Berarti harusnya Carikan kata benda yang bisa dijamakan Karena pakai many Atau kalau many-nya yang salah Untuk kata benda yang enggak bisa dihitung Teman-teman Itu enggak bisa pakai many Untuk bilang banyak Pakainya adalah much Nah untuk mengetahui Yang salah many-nya Atau surface-nya Kita lihat predikat Jadi subjek itu deal-nya Atau gandengnya adalah dengan predikat Kalau kita lihat predikat Disitu auxiliary yang dipakai adalah Is Is itu adalah To be Di present Yang dipakai ketika subjeknya Tunggal Berarti yang salah Berarti yang salah adalah many-nya Teman-teman Surface-nya sudah benar Dia enggak bisa dihitung Itu dianggap tunggal Nah terus Gimana Untuk bilang banyak Kata benda yang enggak bisa dihitung Itu bukan many Tapi much Teman-teman Jadi itu harusnya Kita ganti pakai Much Jadi bedanya many sama much Many itu untuk Kata benda yang bisa dihitung Much itu untuk Kata benda yang enggak bisa dihitung Dan kata benda yang enggak bisa dihitung Itu selalu dianggap tunggal Karena enggak bisa dijamakan dia Seperti itu Jadi jawabannya yang alpha ya Harusnya much Seperti itu Nanti kalau dibaca Much of the earth's surface Is covered with water Sorry Covered by water With approximately 71% of it Being ocean Nah mungkin teman-teman Aneh dengan kata being ini ya Jarang kok tiba-tiba Ada being aja disitu Being disini itu sama kayak Becoming teman-teman Itu adalah kata sifat Menjelaskan kata 71% darinya Dari air-air tadi Nah ini yang mau bilang adalah Tapi enggak boleh predikat disitu Karena enggak ada conjunction Kita enggak bisa memasukkan predikat lagi Kalau enggak ada conjunction Seperti itu Jadi banyak dari permukaan bumi Tertutup oleh air Dengan kira-kira 71% Dari air tersebut Adalah air laut Maksudnya seperti itu Oke lanjut lagi Ke nomor berikutnya Silahkan dicoba dulu Teman-teman 30 detik Dimulai dari sekarang Silahkan Oke 30 detik sudah habis Ada jawaban rilis Ada jawaban start Ada jawaban Charlie Charlie rilis ya Oke mari kita cek bersama Seperti biasa cari predikat dulu Disitu ada kata Istored Teman-teman Subjeknya adalah Bile Kemudian Ada conjunction before Subjeknya adalah it It itu Karena jatuhnya setelah conjunction Berarti dia adalah subject pronoun Teman-teman Bukan objek pronoun ya Kemudian Nah tapi enggak ada predikatnya disitu Teman-teman Laksudnya rilis itu Bukannya verb 2 ya Nah rilis verb 1 nya itu artinya Mengeluarkan atau melepaskan Sedangkan melepaskan atau mengeluarkan Itu butuh objek Kalau ada kata kerja Butuh objek tapi enggak ada objeknya Berarti itu artinya bukan me Karena nanti enggak selesai Kalau kita artikan me Itu artinya di teman-teman Ini verb 3 Nah verb 3 itu pasif ya Supaya bisa jadi predikat Itu harusnya sebelumnya ada tubinya Jadi disini si pembuat soal itu Menghapus tubinya Oke berarti carikan aja Tubi gandenganya Supaya benar Oke jadi harusnya In the human gallbladder Bile is stored Before it is released For digestion Oke nanti kalau diartikan Di dalam kelenjar Apa gallbladder itu Kelenjar Galnya manusia Gal itu Kelenjar ini teman-teman Apa sih bahasa indonesianya itu Sementara saya cek di kamus Karena saya lupa Kalau pas dibutuhkan gini Lupa Tapi nanti ketika Sementara saya cek dulu ya Galbladder itu Empedu Kantong empedu Teman-teman Bel itu artinya Ya empedunya Airnya Jadi air empedu Air empedu itu disimpan Sebelum air empedu itu Dikeluarkan Untuk pencernaan Seperti itu Ser boleh diulang Release itu kenapa Dia FOB 3 Bukan FOB 2 Nah FOB 1 nya Release itu artinya apa Masih ingat gak Release itu artinya apa Melepaskan Melepaskan Atau mengeluarkan Mengeluarkan Misalkan saya bilang ke Mis nih Mengeluarkan atau melepaskan Misalkan saya bilang ke Mis nih Kenal pot mobil itu Mengeluarkan Nah kira-kira Udah selesai belum Yang saya sampaikan Nah mengeluarkan apa Betul Jadi dia butuh objek Mengeluarkan itu butuh objek Berarti ini gak mungkin Nanti artinya Sebelum Empedu Mengeluarkan Untuk pencernaan Kan gak enak Mengeluarkan apa Untuk pencernaan Ya kan Jadi Harusnya ini dikasih objek Kalau ada kata kerja Yang butuh objek Tapi gak ada objeknya Berarti ini bukan Mengeluarkan Ini artinya adalah Sebelum Empedu Dikeluarkan Untuk pencernaan Nah dikeluarkan Atau pasif Itu bentuknya ada dua Kalau di predikat Bentuknya To be verb tiga Kalau dibukan predikat Itu verb tiga aja Matri kita hari ketiga Teman-teman Ya tentang Membedakan verb dua Sama verb tiga Atau kata kerja Pasif sama Aktif Seperti itu Nah karena dia gak ada To be sebelumnya Berarti ini verb tiga Yang berdiri sendiri Nah verb tiga Yang berdiri sendiri Tanpa auxiliary sebelumnya Tidak bisa jadi predikat Sedangkan di soal tadi Kita hanya memiliki Dua subjek Satu predikat Dan satu Konjunction Kalau misalkan Di soal kita menemukan Subjek predikat Konjunction subjek Berarti kita kehilangan Predikat satu lagi Ya kan Nah supaya verb tiga Pasif ini menjadi predikat Ya sudah kita carikan Bentuk predikat Dari Pasifnya Predikatnya pasif Yaitu To be verb tiga Sudah ada verb tiganya Tinggal masukkan To be di situ Jadinya nanti Is release To be nya It adalah is Ya Kalau di present Ini present teman-teman Karena fakta Ngomongin tentang fakta Atau present Seperti itu Jadi intinya adalah Kalau ada kata kerja Yang kalau kita artikan Verb satunya Itu butuh objek Tapi gak ada objeknya Berarti itu artinya Bukan me Karena gak enak Kalau diartikan me Sebelum dia Merilis Atau sebelum dia Mengeluarkan Untuk pencernaan Nah mengeluarkan apa Di sini kan Belum selesai Berarti ini artinya Bukan mengeluarkan Tapi sebelum dia Dikeluarkan Itu verb tiga Seperti itu Apakah menjawab Miss Nadiva Oke dapet ya Nah untuk Verb tiga Sorry Untuk chapter tiga Itu adalah Salah satu Jenis Ebab Yang paling penting juga Karena teman-teman Nanti pasti akan Sering menemukan Ada verb Akhirannya Ede di teks Atau di soal Nah supaya kita Bisa terbiasa Menentukan itu Verb dua Atau verb tiga Sering-sering menemukan Sering-sering Membuka catatan Menemukan Buka catatan Lama-lama hafal sendiri Seperti Jadi kalau teman-teman Verb tiga Minimal itu yang saya rasakan Ya teman-teman Setiap nemu verb tiga Itu langsung bisa nebak Itu pasti verb tiga Itu pasti verb dua Karena memang ada proses Dulu saya juga bingung Caranya gimana Terus saya teliti Oh ternyata caranya gitu Saya coba cara itu Berkali-kali Lama-lama hafal sendiri Seperti itu Oke langsung ya Dicoba lagi Ke nomor berikutnya Jangan takut salah teman-teman Waktunya 30 detik Dimulai dari sekarang Silahkan Terima kasih Oke Thumbs up Ada jawaban Delta Ada jawaban Charlie Ada jawaban Ya antara Delta atau Charlie Mari kita cek bersama ya Nah ini masalah vocab juga Sebenarnya ya Caranya sama Cari predikat dulu Kalau teman-teman belum terbiasa Cari predikat dulu Disitu ada Has been instrumental Subjectnya adalah The cycle ya Kemudian Gak ada predikat lagi Juga gak ada conjunction Artinya kalimat sudah lengkap Teman-teman Gak ada masalah dengan sentencing Masalahnya di phrasing Kita cek satu-satu The cycle tadi Subject Untuk menentukan kita Butuhnya tunggal atau jama Kita lihat aja di predikat Auxiliary yang dipakai pertama adalah Has Itu verb SES Teman-teman Ya berarti gak ada masalah Subjectnya tunggal Karena verbnya Pakai verb SES Oke berarti Alpha udah gak salah Kemudian Kalau yang Bravo Shaping Itu verb ing Jeren Teman-teman Kenapa? Karena sebelumnya ada preposisi Preposisi itu setelahnya Harus diikuti kata benda Kalau mau diikuti kata kerja Kata kerjanya harus Dirubah menjadi kata benda Namanya jeren Bentuknya adalah verb ink Jadi gak masalah ya Itu shaping Bravo udah benar Kalau yang Charlie Four millions Millions itu Jadi gini teman-teman Kesatuan angka Misalnya Ratusan Itu hundred Misalnya juga Ribuan Thousand Kemudian jutaan Misalnya Million Nah itu kalau misalnya Sebelumnya tidak ada penjumlahnya Maka disitu harus ditambahkan S Hundreds Thousands Millions Itu nanti artinya hundreds itu ratusan Thousands ribuan Millions jutaan Nah tapi Kalau misalnya sebelumnya mereka itu Ada penanda jumlahnya Contohnya two Nah itu hundred Tidak boleh ditambahkan S Teman-teman Nanti yang ditambahkan S itu adalah Kata bendanya yang dijelaskan Oke Jadi two hundred Jangan bilang two hundred Oke Two thousand Bukan two thousands Two million Bukan two millions Karena ini kalau ditulis itu Misalkan dua Dua ribu ya Dua ribu itu tulisannya gini Itu kalau diangkatkan Jadi dia bukan kata benda Makanya gak bisa ditambahkan S Dia adalah kata sifat Seperti itu Ya Jadi karena disitu gak ada penanda jumlahnya Itu yang millionnya ditambahkan S Millions Seperti itu Jadi lagu Thousand Years itu Nah itu gak Gak lengkap Itu kalau lengkapnya adalah For a thousand years Seperti itu teman-teman Boleh dicek Pasti ada E-nya Boleh dicek di liriknya For a thousand more Seperti itu Jadi E itu Sama dengan one Teman-teman Artinya Ya Tapi kalau misalkan di lagu Memang kadang kita harus hati-hati Contohnya lagunya Justin Bieber itu For a thousand years Nah itu pakai years Karena seribu Seribu tahun kan banyak Seperti itu Makanya dikasih S Bukan jangan tertipu Karena E ya E itu kan tunggal Harusnya A thousand years Bukan Karena a thousand itu jadi satu Itu kalau ditulis seperti ini Nah itu kata sifat Penanda jumlah Seperti itu Tapi kalau gak ada E-nya Atau gak ada W-nya Itu harus ditambahkan S Thousands Biasanya ada of-nya Thousands of years Ribuan tahun Seperti itu Oke Nah nanti boleh dicek itu di liriknya Pasti Tapi kalau di judulnya Kalau judul gak bisa kita Ini ya Gak bisa kita Kritik karena judul Judul itu kadang nama Tapi itu tadi yang saya Sampaikan tadi Hati-hati belajar grammar Dari lagu teman-teman Karena Justin Bieber Kan lagu itu Menggunakan namanya Poetic devices Atau poetic style Lagunya Justin Bieber itu yang My mama don't like You when she likes everyone Itu dia kan Kalimatnya berbunyi Seperti ini Ini sambil Membah sastra sedikit ya Teman-teman My mama don't like Nah itu kan gak boleh Pakai don't My mama kan tunggal Itu pakainya she Kalau diganti Maka masa she don't Harusnya kan she doesn't Nah tapi kalau don't ini Kita ganti does Teman-teman She doesn't Atau my mama doesn't like Itu nanti jadi dangdut lagunya My mama doesn't like You when she likes everyone Seperti itu Jadi dangdut ada Doesn't like gitu Jadi gak enak Makanya pakai Don't Nah kalau I love you 3000 Itu dia Idiom Itu Itu yang Apa ya Makanya itu Jadi hati-hati dengan Belajar dari karya sastra Entah lagu Entah Puisi Entah itu Cerita pendek Entah novel Hati-hati Karena kata-kata yang dipilih oleh Pembuatnya Itu sangat Puitis Sangat poetik Seperti Kadang artinya itu Kita pun gak tahu Kadang pendengarnya gak tahu artinya Yang tahu artinya cuman Penulisnya Biasanya ada Contohnya gini Lagunya Peter Pan Itu pernah Dikritik Saya gak tahu ya Itu ngkritik Atau ngejek Karena waktu itu Memang penjualannya Ahmad Dhani Kalah sama Peter Pan Jadi gak tahu Itu Dia ngkritik Atau ngejek Jadi lagunya Peter Pan Itu gak jelas artinya Karena memang Album pertamanya Peter Pan Yang saya tahu Itu lagunya memang secara Itu metafora Semua Jadi itu kayak Ngartikannya itu Kita gak bisa Kita artikan sendiri-sendiri Gak bisa Itu yang tahu artinya pasti ya Si penulisnya Si pembuat lagunya Seperti itu Kita hanya bisa menikmati lagunya Jadi untuk belajar dari lagu Hati-hati Karena lagu Atau puisi Lagu Novel Itu kadang Menyesuaikan dengan makna yang disampaikan Atau Gaya bahasa yang dipakai Seperti itu Kadang ada yang metafora Kadang ada yang nyindir Kadang ada belak-belakan Seperti itu Seperti itu Nah ini yang bikin salah Teman-teman Itu adalah kata For For Kalau dia diikuti kata benda waktu Itu artinya menjadi selama Ini petunjuknya teman-teman Nah sekarang Misalnya saya punya dua kalimat Dalam bahasa Indonesia aja Sebenarnya bahasa Inggris Sama bahasa Indonesia itu Secara konteks sama Kalimat pertama berbunyi Ayah saya Bekerja Di sini Selama Lima tahun Itu kalimat pertama Kalimat kedua Berbunyi Ayah saya Bekerja Sorry ada yang ketinggalan Teman-teman Sudah Kata sudahnya hilang Ayah saya sudah Bekerja di sini Sudah Bekerja Di sini Selama Lima tahun Yang lalu Nah coba ya Saya baca ya Kalimat pertama berbunyi Ayah saya sudah Bekerja di sini Selama lima tahun Itu kalimat pertama Kalimat kedua Ayah saya sudah Bekerja di sini Selama lima tahun Yang lalu Enak yang mana Teman-teman Lebih bisa dipahami Yang mana Yang satu Atau yang Sorry Yang satu Atau yang kedua The first one The first one Ya that's right Jadi teman-teman Kalau kita mau Pakai selama Itu cukup Diikuti durasinya saja Ya Selama lima tahun Jangan dikasih yang lalu Kalau kita mau pakai yang lalu Itu bukan pakainya for Tapi pakainya since Artinya Sejak Ya jadi bedanya since Sama for Kalau for cukup Diikuti durasi Jadi berapa lamanya Oke Jadi for Itu diikuti durasinya Berapa lamanya Tapi kalau since Sejak Itu kapan dia mulainya Itu bedanya Ya Jadi pakai ago Itu ketika dia Sejak Sejak lima tahun yang lalu Since five years ago Seperti itu Jadi disini yang salah adalah Kata ago nya Teman-teman Itu kita gak perlu Kata ago Itu harus kita hapus Oke Jadi kalimat ini Sebenarnya Harusnya adalah The cycle of tides Has been instrumental In shaping coastal landscapes For millions of years Kalau diartikan Siklus dari Gelombang pasang Telah berpengaruh Dalam membentuk Dalam membentuk gitu ya Dalam membentuk Landscapes disini Maksudnya adalah Pemandangan-pemandangan pantai Atau bentuk-bentuk permukaan pantai Yang membentuk Seperti itu Misalnya batu karang Dan sebagainya Selama Jutaan tahun Seperti itu Gak bisa kita bilang Selama jutaan tahun yang lalu Gak enak Tapi kalau since disitu bisa Sejak jutaan tahun yang lalu Itu baru enak Seperti itu Nah itu tadi adalah Materi kita tentang Error analysis Secara teori Sebenarnya sama Tentang kelas kata Cuman Ditambah lagi dengan Penguasaan vocab Teman-teman Penguasaan Kosa kata Teman-teman Seperti itu Nah kosa kata Gimana kita bisa nambahnya Kosa kata dalam bahasa Inggris itu Banyak banget teman-teman Vocab itu banyak banget Kamus itu semuanya vocab Kita gak mungkin belajar kamus ya Karena gak akan ada waktu cukup Nah intinya Nah intinya hajar latihan Biasakan cara mengerjakan Kenapa ini salah Kalau misalkan teman-teman Bingung loh Ini kenapa ya Kayaknya benar semua Yang salah kayaknya ini Kenapa Boleh ditanyakan saya Nanti kalau saya gak bisa Saya carikan teman-teman Entah dari internet Entah saya akan konsultasi Dengan tutor-tutor structure Selain saya Seperti itu Gimana Mungkin ada pertanyaan dulu Dari teman-teman Mengenai materi error analysis ini Mister kalau seumpama Ada kata the most of Apakah setelahnya Harus diikuti the Kalau most of the Iya miss Tapi kalau the most of Berarti yang paling banyak Dari Ya the most of the apa Atau teman-temannya the Itu nanti mostnya Artinya yang paling banyak ya Jadi misalnya adalah Uangku Itu yang paling banyak Dari Uangnya orang-orang itu Misalnya Itu kalau di Inggris kan My money Is the most Boleh dikasih amount Boleh gak Gak apa-apa Jadi Is the most of The money of those people Atau the money of Theirs Atau them juga boleh Tapi yang lebih tepat The money of theirs Seperti itu Jadi apakah harus Dikasih the Ya the Atau teman-temannya Them Gimana apakah dapat Tapi kalau kata ganti Jangan dikasih the ya Jadi the Atau determiner itu Hanya bisa Kan dia kata sifat teman-teman Itu hanya bisa Menjelaskan kata benda Kalau setelahnya Of itu nanti Them Itu kan kata ganti kan The most of them Itu jangan dikasih the The them itu gak ada teman-teman The most of the them Itu gak ada Gak enak juga didengar Seperti itu Karena secara teori Pronoun atau kata ganti Them itu kan kata ganti Gak bisa dijelaskan kata sifat Jadi the them The him The her Itu gak ada Seperti itu Gimana Misnela Apakah menjawab pertanyaannya Oke paham ya Mungkin ada pertanyaan lagi Silahkan teman-teman Gak ada Oke Kalau gak ada Thank you so much For having me tonight Semuanya I'll see you again next time When I see you And the last I say Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh And have a good night So Thank you